Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak sekalian sehat semuanya pak guru doakan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan baik pada kesempatan hari ini pak guru akan menyampaikan mata pelajaran PKN kelas 6 tentang perilaku menjaga keutuhan NKRI kita tahu semuanya bahwasannya negara Indonesia itu benar sangat luas terbentang dari Sabang sampai Meraukai saat ini terdiri dari 34 provinsi ini harus kita jaga dengan baik keutuhannya karena kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik maka wilayah Indonesia yang kita cintai ini bisa terpecah belah kalau sudah terpecah belah maka keutuhan NKRI pun akan terancam perilaku menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari lingkungan keluarga lingkungan sekolah kemudian lingkungan masyarakat aku akan bahas satu persatu contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI di lingkungan rumah atau keluarga yang pertama patuh terhadap tata kerama dalam keluarga jadi kita sebagai anggota keluarga kita harus mematuhi aturan yang ada di keluarga kita kemudian yang kedua senantiasa rajin belajar belajar sepanjang waktu Islam mengajarkan bagaimana kita agar kita belajar dari buwean sampai meninggal dunia jadi sebagai seorang siswa jangan berhenti belajar kemudian yang ketiga melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tertib dan teratur salah satunya adalah kegiatan sholat atau beribadah kita harus melaksanakan dengan tertib dan teratur kemudian contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI yang ada di sekolah apa saja yang pertama menaati tata tertib sekolah jadi setiap sekolah itu punya tata tertib salah satunya misalnya adalah jam kedatangan di tempat kita jam kedatangannya maksimal jam 6.30 kemudian memakai seragam sekolah kemudian membuang sampah pada tempatnya itu adalah beberapa contoh tata tertib yang ada di sekolah kemudian yang kedua cara menjaga keutuhan yang kedua di sekolah adalah dengan belajar sungguh-sungguh kalau kita belajar sungguh-sungguh maka insyaallah sesulit apapun materinya pasti akan kita kuasai gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit Islam juga mengajarkan bagaimana kita harus bersungguh-sungguh menjaga wajada kemudian yang berikutnya adalah mengikuti upacara bendera sebagai seorang siswa sebagai seorang anggota sekolah maka kita wajib mengikuti upacara bendera yang kita laksanakan sesuai jadwal kita misalnya setiap hari Senin ini juga untuk melatih kedisiplinan kita semuanya kemudian yang kedua mengikuti kegiatan yang ada di sekolah yaitu kegiatan salah satunya kegiatan eskul ekstra kurikuler di tempat kita ada banyak kegiatan eskul salah satunya adalah kegiatan eskul pramuka ini tentu saja akan sangat bermanfaat nanti bagi kita kelak di kemudian hari dan beberapa kegiatan eskul-eskul yang lain ini silahkan kemudian yang berikutnya adalah saling bekerjasama di sekolah kita juga saling bekerjasama misalnya dalam hal membersihkan ruangan atau piket diskusi dan yang lain kemudian contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI di masyarakat kita sebagai anggota masyarakat sebagai masyarakat juga harus berperan bagaimana caranya yang pertama adalah dengan bergotong royong jadi ketika di masyarakat kita ada kegiatan kerja bakti ada kegiatan gotong royong mungkin membersihkan selokan membersihkan pos ronda membersihkan tempat ibadah kita sebagai warga negara yang baik sebagai warga masyarakat yang baik maka kita harus mengikuti kegiatan tersebut jangan sampai kemudian ketika ada gotong royong malah kita pergi kemudian yang berikutnya adalah saling menghormati dan menghargai Indonesia itu negara yang sangat luas ratusan suku bangsa ada di Indonesia ada beberapa agama kalau kita tidak saling menghargai saling menghormati justru saling menyalahkan maka negara kita tidak akan menjadi negara yang utuh justru akan menjadi negara yang bercerai berih seperti beberapa negara dunia yang lain oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan suku bangsa Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai meraukai itu ada ratusan suku bangsa yang harus kita jaga semuanya kita tidak boleh merasa paling baik suku saya suku Jawa adalah suku yang terbaik suku Betawi adalah suku yang terbaik suku Papua tidak baik tidak boleh seperti itu kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa semua itu adalah Indonesia yang berikutnya adalah saling tolong-menolong kita kita hidup di masyarakat akan indah jika kita saling tolong-menolong kadang-kala kita membutuhkan orang lain kadang-kala juga orang lain yang membutuhkan kita jika kita saling tolong-menolong maka hidup ini akan menjadi lebih indah lebih bermakna kemudian yang berikutnya adalah menghindari pemberitaan palsu atau hop kita tahu sekarang saat ini beridari berita-berita yang kadang-kadang tidak tentu kebenarannya tidak mesti kebenarannya oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita kita cek dulu kita saring dulu apakah berita ini kita layak untuk disebarkan apakah berita ini benar jangan hanya ikut-ikutan ngeser karena sekarang jamannya begitu mudah cukup dengan sekali klik maka berita akan tersebar kemana-mana bahkan ada undang-undang kalau kalian kita menyebar berita palsu itu bisa kena asal bisa kena undang-undang nanti bisa terkena hukum benar saja ini tidak baik oleh karena itu silahkan kalau ada berita yang belum jelas dicek dulu kebenarannya itu yang pak guru sampaikan sudah paham semuanya belum pak guru yakin kalau kalian memperhatikan dengan baik insyaallah akan paham nanti untuk menutup pak guru akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana apakah kalian sudah paham dengan materi yang pak guru sampaikan ataukah belum demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati